Petugas menghentikan sebuah bus di jalur Pantura Patrol, Kabupaten Indramayu. Satu persatu penumpang bus yang terindikasi sebagai korban trafficking, yang rencananya akan dibawa ke penampungan di Jakarta di periksa petugas. Selain amankan lima perempuan, petugas juga menangkap seorang yang diduga Muncikari. Rencananya, lima perempuan tersebut akan dijadikan wanita menghibur di Riau. Dalam aksinya, Muncikari memberi utang pada korban sebesar 3 juta rupiah. Keempat orang ini diberikan kaspun, sehingga yang bersangkutan ini nanti berhutang kepada si prekrut ini, dan nanti setelah sampai di sana itu dipotong dari penghasilan yang bersangkutan. Guna pengembangan kasus, kelima korban diamankan ke Polres Indramayu untuk mengungkap jaringan sindikat perdagangan orang yang lebih besar. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangkaran di jerat undang-undang RI tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET.